Halo assalamualaikum, welcome back to my channel jadi di video kali ini akhirnya kesampaian juga aku mau kitchen tour sebelum dapur aku di makeover ya teman-teman tapi di makeovernya sedikit kok, gak banyak-banyak karena kita sesuaiin budget ya jadi aku makeovernya yang barang-barang kemarin aku beli nah ini dia penampakan buhur di atas kulkas aku oke, jadi ini adalah kitchen tour yang dimana dapur belum di makeover ya teman-teman jadi disini aku mau jelasin dulu ke kalian nih disini ini adalah gorden pemisah antara ruang keluarga dan ruang dapur jadi disini kita masuk ke ruang dapur nah jadi dapur aku ini adalah dapur emak-emak yang belum estetik banget dan itu masih berantakan nah jadi dapur aku ini disebelah sana itu ada tempat cuci pakaian ya teman-teman dan itu gak bakal aku video karena berantakan banget nih dan ini juga pintunya lagi kotor banget minta maaf karena memang gak sempet untuk membersihkan ya dan ini pun sebenarnya adalah video dadakan karena tuh mumpung si boci lagi bobok kalau dia gak bobok kok gak bisa ngapa-ngapain teman-teman oh my god jadi ini adalah dapur aku yang ukurannya dari masuk sini ya dari masuk sini sampai dengan ke belakang sana habis disana tuh ada toilet dan disini kamar mandi nah jadi kalau keseluruhannya dapur aku ini tapi gak termasuk tempat cuci ya teman-teman jadi dari kita masuk tadi sampai kesini sampai ke toilet itu sampai sini semuanya 4 meter x 4 meter tapi kalau toilet itu gak dimasukin maksudnya dipotong sampai situ ini dapur aku bersihnya 3 meter x 4 meter gitu loh nah jadi kita langsung aja kitchen tour dari sebelah sini dulu ya nah jadi disini tuh ada kulkas kesayangan aku jadi kulkas ini adalah satu pintu ya kulkas ini menemani aku setelah aku pindah dari rumah mamah aku teman-teman dan ini tuh cuma satu pintu tapi dia bermanfaat banget untuk aku pengen ganti ini sih yang dua pintu tapi ini tuh kayak masih bisa dipakai gitu loh teman-teman sayang dan di atas kulkas disini biasanya ya teman-teman itu macam-macam benda-benda yang tidak seharusnya di tempat atas kulkas tapi biasanya kadang ya itu ditaruh di atas kulkas tapi ini kebetulan cuma ada dupa aja bukur dan si sirih gading ini tuh kayak ini ini tumpah tadi airnya dan ini juga nih tidak sesuai tempatnya nah dan ini dia di sebelah kiri adalah kulkas kemudian kita ke samping kulkas oke dan ini lagi-lagi aku minta maaf ke kalian karena ini tuh sangat kotor banget bukannya aku gak ngebersihin cuman aku gak ada waktu teman-teman ya gak ada waktu karena aku tuh membersihkan yang terpenting dulu lah dan ini tuh menurut aku gak penting-penting banget karena anak aku kalau bangun itu udah gak bisa ngapa-ngapain teman-teman diaktif banget ya nah jadi ini tuh adalah meja belajar waktu kita SMA inget gak? itu tuh kayak kayu gitu loh nah jadi biasanya di bawahnya ada kayak kolong meja gitu kan nah ini tuh aku gunakan untuk menaruh oven dan magic comb oh my god kreatif banget kan nah dan ini tuh aku lapisi menggunakan karton putih yang dimana karton ini sudah terkena kecap terkena minyak, terkena saus, dan lain sebagainya dan ini belum aku tutupin lagi nah makanya kemarin itu aku beli apa namanya? wallpaper nah jadi rencananya pengen aku tutupin yang di bagian atas ini menggunakan wallpaper yang motif kayu itu gitu teman-teman dan ini juga kain motif sasirangan tapi ini printing ya, bukan yang asli nah dan ini tuh aku tidak menjahit dan tidak beli tapi aku potong sendiri si kain itu kemudian aku staples ini aku staples, staples, staples pas suami aku lihat ya itu kain ulun jarnya setaga dan ini aku tidak minta izin sama dia karena aku gak tau ini tuh kain dia teman-teman ternyata aku potong oke dan disini adalah meja ini tadi ya meja ini tuh meja sementara sebenarnya teman-teman jadi ini rencananya mau aku bikinin kayak memang rak dari kayu yang tinggi yang tinggi yang nanti bisa dimasukin oven yang nanti bisa ditaruh juga magic comb gitu loh dan di atas oven ini yang kemarin baru kita beli udah aku taruh disini aja dan lagi-lagi disini ada benda yang tidak sesuai tempatnya ya seperti itulah dan disitu juga ada pisau-pisau memang disitu aku taruh pisau ya teman-teman nah jadi di belakang dari kulkas magic comb dan oven disini adalah dinding yang sudah agak kotor makanya kemarin aku beli juga wallpaper yang motif apa sih? motif kayu tapi yang warna putih jadi rencananya disini nanti mau aku pakein si wallpaper itu gitu loh teman-teman nah jadi disini aku memang dari awal bangun rumah ini udah pengen banget punya kitchen set jadi kitchen set ini aku pesen yang bagian atas bagian tengah ini keramik ya teman-teman keramik kemudian yang bagian bawah juga aku kemarin lupa berapa totalnya kalau nggak salah 8 ya teman-teman 8 juta dan disini sebenarnya untuk alas ini tidak ini ya teman-teman ini tuh aku kemarin beli kayak wallpaper tapi yang lebih tebal itu namanya VPC wallpaper nah jadi kalau yang aslinya kayak gini nih mungkin bagi kalian yang ngikutin video aku dari awal kalian tau ya ini tuh aslinya dari kitchen set tersebut tapi kemarin aku ini aku lapisin karena aku pengennya motif kayu kan makanya aku lapisin dengan VPC ini tapi ini nanti kayaknya bakal aku copot deh dan diganti dengan wallpaper yang baru aku beli kemarin nah di bagian atas dulu deh di bagian atas disitu biasanya aku taruh makanan-makanan kayak minyak goreng kemudian kayak cangkir-cangkir dan disitu juga ada piring-piring dan lain sebagainya kemudian di bagian sini seperti biasa harus ada gula ya teman-teman ini gula dan disini juga ada oatmeal kemarin pernah ya untuk bagian yang coffee teh sama sugar ini aku masukkan si sugar dan ternyata banyak semut teman-teman dan ini tuh kayak ini ya gak rapet gitu loh makanya semut bisa lembus dan akhirnya aku kosongin deh untuk coffee-nya bisa sih tapi disini kita coffee yang saset teh yang saset dan gula yang saset sepertinya harus seperti itu dan disini ada spatula kemudian ada timbangan biar memudahkan aku untuk menimbang tidak mencari ke dalam lemari lagi nah jadi disini tuh juga ada kompor gas dua tungku yang dimana ini nanti bakal aku pindah ya rencana untuk makeover si kompor ini nanti bakal aku pindah teman-teman pindahnya ke sini kenapa jadi si kompor ini pengen aku pindah karena setiap aku masak itu panasnya itu sampai ke sini teman-teman ke si kitchen set bagian atas dan aku tuh takut kalau-kalau karena udah terlalu lama kepanasan itu tuh bakal jatuh bruk-am bruk gitu jadi kemarin udah aku konsultasi sama suami aku pengen aku pindah aku bilang kan jadi nanti aku minta tolong untuk melepas apa sih bagian belakang itulah untuk bisa nanti si tabung itu dipindahin ke luar lah katanya bisa nah makanya ini nanti bakal dipindah ke sini karena kemarin udah ini juga kan kita beli apa namanya yang anti angin itu karena setiap aku masak kan ini ada jendela nih jendela aku ini lumayan panjang setiap aku masak api yang disini tuh gak stabil apalagi disini ya kan sebenarnya tapi karena aku udah beli kemarin yang alat apa sih yang anti itu jadi nanti bakal aku pindah oke lanjut disana ada oil pot yang dimana oil potnya warnanya merah merona ya kenapa jadi aku gak beli yang warna putih atau yang kayak motif kayu yang kayak sekarang karena oil pot ini aku beli ketika dia pertama kali muncul teman-teman pertama kali muncul dia warnanya ini kan siapa sih yang punya yang warna ini yang belinya di permulaan dia muncul dan ini tuh masih kepake teman-teman masih bagus jadi makanya aku belum beli yang sekarang yang warna putih yang warnanya kayak pastel-pastel yang estetik warna kayu belum kebeli ya karena ini tuh masih bermanfaat masih berguna dan di ujung sana ada rak bawang bawang merah bawang putih disitu juga ada kentang dan juga ada bawang-bawang bay dan ini yang kemarin kita beli dan ini udah kepake ternyata nah dan disebelah sini ada wastafel yang dimana wastafelnya kemarin bocor teman-teman ketika aku cuci piring dan ternyata di bawahnya banjir semuanya banjir jadi disini gak diganti ya wastafelnya tapi kayak ini aku belikan apa sih ini namanya kayak anti air anti air masuk kayak gitu lah ya aku juga gak ngerti dan dipasangin suami aku apa gitu kan dan ternyata lah-lah gak bocor lagi nah disana ada kayak tempat cuci piringnya lagi-lagi aku menggunakan kayak gitu teman-teman ternyata memang lebih enak menggunakan cuci piring yang apa sih tergenang air gitu loh asal airnya sering-sering diganti dan belum sempat juga aku masukin ke botol-botol si sunlightnya kemudian disini ada perminyakan nah maka dari itu kemarin aku beli botol minyak itu banyak banget karena disini botolnya masih klasik banget ya kan jadi minyak goreng kemudian disini adalah minyak bawang dan minyak ayam aku jadikan satu ini biasanya untuk masak-masakan anak aku sih dan disini masih ada kayak tanaman artifikal nih kalian bisa lihat kan anginnya deras banget dari si daun ini biasanya daun ini kalau dia goyang-goyang artinya deras banget gitu loh dan disini lagi-lagi ada meja SMA teman-teman dan aku gunakan untuk peniris ini tempat peniris piring dan ini cucian aku lagi banyak banget kemudian ada teko itunya ini masih berantakan banget dan nanti bakal kita sulap agar terlihat lebih rapi jadi rencananya si apa nih peniris piring aku taruh disini si kompor nanti aku taruh disini gitu loh dan di bawah ini tabung gas di bawah ini juga tabung gas disini piring dan lain sebagainya ini tuh kitchen tournya gak sampai ke dalam-dalam teman-teman cuma di luar-luar kayak gini aja nah kemudian disini ada pintu sebenarnya jadi di dapur aku ini ada dua pintu disini pintu disini pintu tapi karena terlalu banyak pintu anak aku lagi aktif disini aku tutup pintunya dan aku taruh si lemari jadul ini jadi sebenarnya ini lemari jadul ya teman-teman yang biasanya apa kacanya transparan gitu loh tapi karena kemarin aku punya lebihan wallpaper akhirnya aku pasangin wallpaper yang motif kayu ini motif kayu yang putih eh ternyata cantik ya akal-akalan kita aja lah tapi di atasnya ambur-adul seperti biasa aku gak tau ya kenapa selalu menaruh benda-benda yang gak terpakai itu di atas lemari kalian gitu juga gak sih dan itu rak bumbu yang nanti insya Allah pas kita makeover nanti dipake ya dan disini ada tanaman kemudian disana juga ada tanaman disini kamar mandi ya teman-teman kemudian disini toilet ini aku taunya serigading ini aku gak tau namanya yang penting dia menjalar ke atas sih nah kemudian disitu adalah cucian-cucian aku dan di bagian sini nanti juga bakal aku pasangin wallpaper yang aku beli karena apa nih karena kalian liat sendiri kan tuh coretan-coretan anak aku nah jadi dakur aku ini sebenarnya gini ya teman-teman tuh ada lampit di bagian tengah jadi lampit ini adalah kayak tikar khasnya Kalimantan Selatan dari Rotan nah jadi biasanya aku masak disini dan makannya di bawah sini teman-teman jadi rencananya ini aku mau beli meja makan tapi aku tuh pengennya lesehan karena setiap makan itu kami sukanya lesehan ya entah itu kemana-kemana pun pasti mencari yang lesehan tapi aku bingung sih antara lesehan sama yang kayak tinggi meja makan tinggi itu karena kalau meja makan yang tinggi kalau bikin konten itu gampang kalau lesehan agak susah tapi kalau makan beneran di rumah lesehan itu enak gitu loh kalian bantu komen dong kira-kira belinya yang lesehan atau yang meja makan biasa yang tinggi gitu nih udah habis aja guys satu video karena ini video yang memang gak direncanakan ya mumpung dia tidur tadi aku cepet-cepet langsung bikin video ini kitchen tour sebelum makeover oke sepertinya sudah cukup ya kitchen tour kita kali ini dan terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini udah nonton sampai habis entah itu nonton juga sampai setengah aku gak tau jadi nanti mungkin next video bakal video makeover karena aku udah bikin kitchen tour sebelumnya sebelum makeover dan terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian belum subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati